Latar belakang spiritual seperti saya, di titik itulah lebih baik Anda memilih untuk kembali lagi kepada jalan Allah. Karena ketenangan itu nggak bisa Anda dapatkan di mana-mana. Berarti sekarang sudah normal ya, udah nggak ada lagi tuh kayak spiritual-spiritual itu. Nggak ada. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas. Kembali lagi bersama saya, ada Fatih 1453. Tentunya di channel Youtube Ngaji Cerdas, yang insya Allah akan mencerdaskan umat. Dimanapun berada, insya Allah. Pada kesempatan hari ini, sahabat Ngaji Cerdas, kita lagi untuk berbincang kepada seorang mu'alaf, Masya Allah, yang sudah ada di sebelah saya. Masya Allah, apa kabar? Mas, apa namanya? Alhamdulillah. Yaakub ya? Yaakub. Muhammad Yaakub. Muhammad Yaakub. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang dengan dulu lebih panjang lagi. Tentunya di video ini. Nah, sebelum ke videonya, sahabat Ngaji Cerdas, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe. Kita langsung ke narasumber, sahabat Ngaji Cerdas, dimanapun berada, namanya Mas Yaakub ya? Muhammad Yaakub ya? Iya. Muhammad Yaakub itu nama asli atau nama sudah ganti sebelum pas mengulang? Nama asli saya itu Yaakub Jonathan, bahasa ribu. Oh, dari dulu memang Yaakub namanya? Dari waktu sebelum muslim itu sudah Yaakub ya? Iya. Nama saya sebelumnya memang sudah Yaakub. Cuman, guru saya bilang, sudah buang Jonatannya, jadi Yaakub saja. Yaakub kan memang nama Islam ya? Namain Muhammad, Nabi kita, sahabat, sahabat. Masya Allah. Jadi ada kecintaan tersendiri terhadap Rasulullah ya? Mas Yaakub. Jadi namanya dulu ada Jonatannya ya? Iya. Padahal Jonatan juga sebenarnya sih nggak masalah sih, karena kan nggak ada artinya ya, teman ya, pilihan ya? Iya, pilihan. Nah, Mas Yaakub ini, sorry ya, saya mau nanya, dari etnis mana nih Mas? Saya orang Batak, asli. Orang Batak ya? Udah, jadi kita satu-satu suku sama saya. Bapak Batak, Mama Batak. Mama Batak, Mama Batak, iya. Borunya, eh, marganya? Marganya Bapak Pasar Ibu, kalau Mama Borusi Hombing. Wih, Masya Allah. Kalau saya kan marganya nenggolan ya, Alhamdulillah. Nah, eh, udah berapa lama menjadi seorang, eh, sorry, sorry, saya nanyanya gini dulu. Alasan Mas Yaakub nih, kenapa meninggalkan agama Mas Yaakub yang dulu? Ini, mungkin di sini saya cerita ya. Sebelumnya kan saya ini orang spiritual, Bang. Hmm, jadi saya dari kecil itu udah memahami, eh, semacam klinik-klinik, ataupun, ah, apa. Orang pedalaman kayak seperti itu? Ya, seperti itulah, ya kan, dengan ku jawen, dengan ini. Jadi, sebelumnya, kalau ada orang bertanya seperti itu kan, misalnya, ada beberapa tetangga kan ngomong ya kan, kenapa lu bisa masuk Islam gitu kan? Saya jelasin. Pertama yang saya jelasin, soal goib dulu. Karena basic saya goib. Kalau terbakang abang tuh dulu goib ya, Mas Yaakub? Iya, jadi saya pertanyakan gini, gue udah pernah ke neraka, lu percaya nggak? Iya, saya lihat gitu, saya pertanyakan gitu dulu sama dia. Kalau dia tiba-tiba bengong, ha, 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 itu berarti udah nggak nyambung tuh, ya kan? Karena orang-orang seperti saya ini, Bang, itu punya latar belakang yang begini loh. Jadi, kita-kita ini kan punya orang kita sendiri nih, artian kalau orang bilang tuh, daleman lah, horin lah, apa, segala. Bukan, tapi jin-jin dalam tubuh kita itu, hodam, hodam, jadi hodam itu yang ngasih tau, ah ciri orang tuh begini, orangnya begini, 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 ya kan? Kita tanya, diam orang kita, ya kan? Tuh, dia tukang bohong, ah kerjaannya begini, begini, oh begitu, iya, jadi, jadi di sini, kalau orang mempunyai, kalau orang mempunyai kelebihan seperti itu, Saya yakin 100% tidak ada manusia yang bisa merubah dia, kecuali lewat Allah sendiri. Karena sebelum dia ngobrol sama manusia, dia udah memahami orang itu sendiri, dia udah teropongin orang itu sendiri, ya kan? Lewat kejadian-kejadian seperti itu, gitu. Jadi, saya itu begitu, pertemuan saya dengan Islam ini, ketika saya udah mulai keresah, tuh. Terhadap apa yang abang jalanin? Ya, terhadap apa yang udah saya jalanin, karena semua yang saya tanya itu tidak memberikan jawaban. Di dalam Kristen, bang? Di dalam Kristen, saya sering ke pura. Saya sering ke pura. Saya berdoa, disini, saya semedi disitu. Iya, makanya orang bilang, ibarat gelas tuh, saya nih, udah segala macam air di dalam, ya kan? Oh, berarti pernah nyoba-nyoba semua lama, ya? Ada air putih, ada air comberan, ada air abu, udah disitu. Lah, Allah, Allah, aku mati. Iya, akhirnya begitu saya temukan Islam, saya mulai ngerasa tuh balik nih, kayak ke rumah sendiri, gitu. Saya mulai berguru, akhirnya ada guru yang bimbing saya, dia bilang, Itu doanya orang muslim, tujuh turunan sampai ke bawah, katanya. Jadi, yang dia lihat sih, dari guru saya itu, lihat, dari keturunan atasnya saya nih, ada seorang muslim, gitu. Jadi dia, ada turunan muslim. Jadi pengen tuh anak cucunya itu meneruskan, gitu. Saya juga dulu Kristen, Kristen yang taat. Oh, taat juga ya? Oh, taat. Saya dulu sempat sekolah pendeta. Masuklah pendeta? Iya. Masya Allah. Berapa bulan, walaupun cuma enam bulan, gitu. Tapi udah dapet satu semester, saya terus baca Alkitab. Dulu bukan, saya bukan Kristen juga, Kristen bukan anggap al-abal, gitu ya kan. Cuma, enggak, saya pelayanan juga dulu. Tetapi, disini, itulah saya bilang. Apa? Perubahan, apa, keyakinan saya ini, saya bisa yakini lewat spiritual saya, gitu. Artinya, kalau Allah sudah memilih, lu mau lari ke mana juga enggak akan bisa. Tetep. Bakal dapet, ya? Bakalan balik ke jalurnya, gitu loh. Iya, iya. Ya kan, lu mau terserah, lu mau kesona, kesona. Tapi kalau dia, mata dia udah tertuju memilih kepada kita, enggak akan bisa. Siapapun manusia enggak akan bisa untuk menutup itu. Artinya, Mas Yaakub ini memang ada ketidakpuasan terhadap Kristen ya, mungkin ya, masnya? Awalnya sih begini. Ini yang saya mau, ini ya. Banyak orang salah bekapra seperti ini. Saya ingat kata guru saya. Pertama, dalam Islam itu harus percaya kepada satu Tuhan. Ya kan, Allah SWT. Jangan ada Allah lain. Ya kan? Itu juga hukum Musa. Yang kedua, percaya kepada rosul-rosulnya. Ya kan? Terus, ini yang menarik buat saya. Percaya kepada kitab-kitabnya. Jadi, untuk para Muslim, dan untuk para mu'alaf yang lain, kita harus percaya, ada empat kitab nih. Pertama, ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Zabur itu kitab Musa kalau enggak salah ya. Zabur itu Daud ya. Terus, ada Taurat, Musa ya. Terus, Injil, Isa, Al-Masih, dan Al-Qur'an. Kadang orang mungkin seperti ini ya. Saya di, walaupun saya waktu itu, saya enggak sempat pelajari Islamologi waktu itu. Ya kan? Karena di mata kuliah Esteteteologi itu sebenarnya ada Islamologi itu. Jadi, saya pelajari yang tiga ini. Padahal harusnya empat-empatnya harus dipelajari. Sebagai seorang Muslim juga harus empat-empatnya. Iya. Iya kan? Enggak boleh satu aja Al-Qur'an. Enggak bisa juga. Karena empat-empatnya harus kita pelajari. Kita cari kebenaran itu. Iya kan? Jadi, selama ini yang orang Kristen itu menganggapkan Nabi Isa alaihi salam kan sebagai Tuhan. Iya kan? Padahal kan kalau di Al-Qur'an sudah dijelaskan. Sudah jelas banget. Iya kan? Terus, di Injil pun sudah dijelaskan. Bagimana? Bahwa sesungguhnya, Dia itu, apa? Allah memberikan, apa? Roh Allah ya kan? Dengan karunia itu. Iya kan? Tetapi kan sebagaimana manusia, tetap sesempurna manusia. Kita yakin dong. Penciptanya pasti ada. Ada ya. Iya kan? Jadi, saya waktu itu mulai mencari. Ada gak kepuasannya? Ini kayak gak bisa diterima oleh akal. Nah, seperti itu awalnya. Ya kan? Saya mulai mencari, mencari. Walaupun mungkin, saya belum bisa seperti Nabi SAW, puasa 40 hari 40 malam, mungkin itu kali jawabannya. Iya kan? Karena kan di Injil juga dijelaskan, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan saya yakin manusia amannya juga belum tentu kuat. Tanpa makan dan tanpa minum. Sehingga mujizat yang dilakukan luar biasa kan? Dan itu semua saya atas izin Allah SWT kan? Betul. Sebenarnya sih atas dasar tawhid ya? Iya, ketauhidannya dia. Bukan karena Yesus itu sendiri ya? Bukan. Bukan. Jadi orang menganggapan, ya orangnya. Padahal ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Jadi, saya mulai mencari, mencari. Awalnya begini. Nah, gini. Kita coba pertanyaan lagi. Nah, apa namanya, bagaimana bisa ketemu Islam? Nah, terus ada kepuasan, ada ketidakpuasan tersendiri dalam hati saya. Saya mulai mencari seperti ini. Lu nggak bosen tiap hari. Kata-kata itu terus mengajari saya. Saya nggak tahu ya kan, apakah itu suara. Suara dari Tuhan. Atau, mungkin saya nggak bisa jelaskan. Takutnya ada sensitif ya kan, bagian-bagian sensitif. Tapi suara itulah yang terus mengajari saya. Jadi, dia terus mengajari saya. Lu nggak bosen hidup begini mulu. Ayo dong. Berubah dong. Cari. Cari gurumu. Cari. Sampai saya bilang, siapa guru? Saya sampai ke Kerawang. Saya sampai ke ini. Saya cari guru itu. Saya sempat jalanin. Orang-orang kejawen itu, saya sempat jalanin. Jadi, sempat nyoba-nyoba segala macam spiritual tadi. Segala macam spiritual saya jalanin. Untuk menemukan jalan hidup yang berjalanan sih, bener gitu ya. Sampai saya cari, siapa di mana sih sebenarnya Tuhan itu. Sampai titik itu saya cari. Ya kan. Di mana dia itu sebenarnya. Sampai akhirnya, kejadian lah. Jadi, di sini sebelumnya, ini kan kontrakan saya. Ada yang ngontrak. Ada yang ngontrak, dia kebetulan tuh komandan regu dari security. Jadi, dia punya masalah dengan anak buahnya. Nah, masalah anak buahnya ini. Anak buahnya ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan. Dia tuh main santet. Dia main santet. Nah, karena saya ngerti bagian-bagian itu. Iya dulu. Iya, saya coba bantu. Akhirnya, saya connect ya kan. Saya connect. Sama yang babehnya tuh. Babehnya dia yang di kampung. Saya bilang, babeh dia ngirim. Ya kan, ngirim jin apa. Saya masukin ke saya. Baru saya transfer ke dia. Di sini kejadiannya. Tapi setelah dari itu, nggak lama dari itu, akhirnya saya yang diserang. Leher saya panas. Leher saya panas seperti kayak bakar gitu kan. Jadi, sampai tadi malam juga tuh. Sampai tadi malam saya masih dites tuh. Dia pindah nih. Karena setelah perubahan saya ini, saya sering sholat. Anak saya sholat. Mungkin dia buat dia panas juga ya kan. Karena saya sering ngomongin ya kan. Lu Islam dari kecil sholat dong. Saya sering ngomong gitu. Wah, panas. Akhirnya dia pindah nih. Baru kemarin pindah. Komandan ini. Komandan rung gue ini. Danru, danru. Danru, ya. Seperti itu. Jadi, begitu saya panas ini, saya pergi ke mushola. Karena buat saya, saya nggak tahan ya kan. Santet itu kan rasanya beda sama ini bang. Beda sama penyakit-penyakit biasa. Dia kalau orang kena santet itu, dia pasti merasakan kayak perih. Kebakar-bakar. Karena sifatnya dari api. Perih. Terbakar-terbakar gitu. Saya disini. Sepanjang leher saya disini. Sakit sekali. Akhirnya saya kesitu. Saya ngobrol sama ustadz saya. Itulah awal kali. Awal pertama kali saya. Sudah dua kali sih. Cuman yang merasa saya puas sekali itu. Begitu saya mengucapkan kalimat doa sahada itu. Sama guru saya yang disini. Yang disini ya. Iya. Yang di mushola detet ini. Saya ngobrol aja sama dia. Aduh Pak Ustadz. Gimana sih ini? Leher saya begini-begini katanya. Kenapa sih? Katanya dia. Di sini dulu ngobrol gitu ya. Ngobrol. Sambil ngobrol mungkin dia berucap kali ya. Sambil doa. Gini-gini. Seketika itu juga bang sembuh. Gak ada lagi. Dia bilang kan. Sudah pulang mandi. Nanti kita kesini lagi ngobrol. Saya pulang. Sampuan tiga kali katanya. Terus ini dada-dada. Ini lu udah kebanyakan jin di dalam tubuh lu nih katanya. Dada-dada semua. Terus sela-sela kuku-kuku. Bersihin. Bersihin semua. Akhirnya kita. Habis itu loh. Disitu saya langsung. Apa. Mandi. Habis itu berangkat lagi ke mushola. Saya cerita tuh. Saya cerita. Tentang pengalaman dulu ya. Tentang pengalaman dulu. Dia yang cerita. Lu tuh ibarat gelas. Wadahnya tuh udah ada. Cuman air. Segala air. Masuk semua lu katanya. Air tomberan. Air segala macam. Akhirnya. Dia lah yang itu. Yang mengajari saya. Dan. Begitu saya mengucapkan kalimat dua sahada. Itu saya peluk dia. Saya nangis bang. Nangis ya. Saya nangis. Seolah lu kayak kembali. Seperti manusia biasa lagi. Iya. Dan itu saya merasakan. Tenang. Yang saya rasakan tuh. Kayak. Pulang ke rumah sendiri gitu. Masya Allah. Iya kan. Masya Allah. Yang selama ini saya kesono kesini. Kesono kesini. Itu kayaknya gue cuman singgah doang. Begitu saya kesitu. Kayaknya ini loh rumah lu. Itu. Iya makanya bener ya. Islam itu memang memfitrahkan manusia ya. Artinya. Islam itu. Jalan pulang yang paling terbaik gitu. Bagi seorang manusia. Seperti abang ini. Masya Allah ya. Sahabat ngejelas. Kita sudah mendengar tadi beberapa kisahnya. Masya Allah keren banget. Dulu seorang spiritual emangnya yang sering mencoba-coba segala macam hal goib dan seterusnya. Tapi kita kembali kembali kepada Islam. Menjadi seorang manusia yang seutuhnya. Masya Allah. Yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah. Lanjut pertanyaan bang. Berarti abang udah berapa bulan nih mu'alaknya atau berapa tahun? Mu'alak. Sekitar dua bulan. Baru dua bulan kemarin ya. Dua bulan ya. Berarti sekarang udah. Alhamdulillah udah normal ya. Udah gak ada lagi tuh kayak spiritual-spiritual itu udah. Gak ada. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah terus udah gitu. Sepertinya udah mulai ketutup tuh. Iya Alhamdulillah. Iya kan. Saya udah coba itu tapi. di dalam dia ngomong dia bicara kemarin kan saya mulai hening lagi kan. Dia bicara tentang cukupan dulu ilmunya gitu. Maksudnya belajar ngaji dulu. Seperti itu. Ya kan. Baca Rukuran. Nanti basic kamu udah kuat. Kamu bisa deh tuh. Tidak ada tipu daya jin lagi di situ. Kalau itu karoma itu kan gift. itu udah Allah titipkan kepada seseorang. Seperti itu. Cuman ada kalanya seperti ini bang. Maksudnya gini. Ada orang yang misalnya dia punya kemampuan lebih. Dalam indera ke-6 lah. Kita bilang ya kan. Tapi dia lebih percaya kepada jin-jin tersebut. Gitu. Itu yang mungkin Allah mau tunjukkan sama saya. Udah. jangan percaya lagi yang begitu-begituan. Iyi. Begitu. Kembali percaya pada Allah. Nah. Masya Allah. Gitu. Jadi walaupun sempat kemarin sempat tembus juga bang. Begitu dia pindah. Terus saya lupa tuh shalat isa. Saya langsung pulang. Tiba-tiba perut. Gini tuh. Naik turun-naik turun. Saya lihat. Jam 12 malam. Ada suara dari hati. Jam 12. Coba lihat. Bener gak? Jam 12. Oh iya bener. Ambil wudhu. Cepet. Itu. Suara itu yang ngajarin saya bang. Saya langsung ambil wudhu. Saya shalat. Langsung shalat isa. Saya jikir disitu. Habis itu saya tenang. Saya jikir disitu. Udah langsung saya bisa tidur. Oke masya Allah. Mungkin nih kalau ibaratnya saya boleh menyarankan untuk bang Yaakob nih mungkin perbanyak rukiah mungkin ya bang ya. Banyak-banyak aja rukiah. Jadi semoga bisa hilang keseluruhannya gitu ya. Murni tawhid kepada Allah SWT. Nah. Bang Yaakob ini sorry bang mau nanya. Bang Yaakob ini kesahariannya apa nih bang? Pendagang. Nah. Kita mau apa namanya mau tahu nih pedagangan bang Yaakob ini apa nih. Ya. Di sana ya. Biar saya ambil. Sorry bang. Maaf bang. Iya. Ini dagangan saya. Jadi saya produksi kue-kue kering. Ada kacang. Ada singkong. Kuping gajah. Makroni. Dan lain-lainnya gitu. Masya Allah. Nah kalau mau pesen caranya gimana bang Yaakob? Kalau mau pesen bisa langsung. Bisa di Whatsapp. Bisa Whatsapp. Bisa langsung kesini. Ataupun di lapak-lapak saya gitu. Karena saya keliling pasar malam tiap hari. Di mana aja bang kalau pesenya? Saat ini sih. Karena pasar malam banyak ditutup ya. Karena pandemi ini. Jadi saat ini saya masih keliling di daerah Jakarta Utara. Oh Masya Allah. Sama Jakarta Timur yang deket-deket deh. Oke nanti kita tempel aja ya. Kalau mau pesen di Whatsapp. Boleh. Gini ya Insya Allah. Oke Masya Allah. Nah Bang Yaakob. Terakhir Bang Yaakob. Respon keluarga bagaimana? Begini kalau respon keluarga. Kalau ibu saya sih gak menentang ya. Karena dia tahu anaknya ini spiritualis. Itu kunci pertama. Kalau keluarga yang lain saya mah bodo amat. Tapi sempat ada cekcokmu. Pasti. Pasti. Sampai saya dicemoh lah. Makanya doa yang benar. Jadi gak kena santet. Gak kena ini. Gak kena itu. Loh. Saya pikir begini. Itu mah terserah. Dia ya. Mau nganggapan seperti apa. Tapi menurut saya ini iman saya sendiri. Ini saya sendiri yang mau. Dan keluarga saya ini. Saya nakodanya. Saya mau bawa keluarga saya seperti apa. Iya betul. Apakah saya mau bawa mereka ke jurang neraka. Atau saya mau bawa ke surganya Allah. Kan gitu. Jadi Alhamdulillah. Begitu saya perubah. Saya mualaf. Awalnya saya berantem sama istri. Wow cekcok. Abis ya kan. Istri sempat gak terima. Sempat gak terima. Bahkan ini saya pernah tantang dia gitu. Yang saya ceritain sama abang tadi. Gimana gimana? Saya sholat lima kali sehari. Lu berdoa dong lima kali sehari dengan Tuhan lu. Lu murtatin gue. Gue berdoa sama Allah. Mualafin lu. Supaya lu bisa dapet hidayah. Akhirnya. Akhirnya dia sendiri yang luluh. Masya Allah. Keren banget ya. Terus. Anak-anak juga responnya. Awalnya gak gitu. Terutama anak saya yang laki-laki. Dia bilang. Dek. Yuk sholat. Oh gak mau ya. Gak mau ya. Katanya gitu. Awalnya dia menolak. Udah gak apa-apa. Ikut ayah aja. Nanti ayah ruku. Kamu ruku. Nanti ayah sujud. Kamu sujud. Gitu ya. Oh gitu. Iya. Ayo deh. Alal-alal gitu. Saya gak bawa deket sini rumah dulu. Ya kan. Saya bawa ke klender. Saya bawa agak jauh dikit. Ya kan. Jadi kan gak risih tetangga. Gitu kan. Awalnya kan. Temen-temennya kan begitu. Ih. Ini pun gak boleh sholat katanya. New Christian. Oh gitu. Ini kan buat orang Islam. Tengah gitu. Akhirnya kan temen-temennya udah pada tau nih. Sekarang gitu. Sekarang udah lancar. Udah pada tau. Ya jadi dia sekarang lima waktu. Jadi dia jadi contoh. Eh empat waktu sih. Sholat dia gak apa. Subuh dia ketinggalan mulu. Gak apa-apa lah. Kan pikir saya. Tapi nih. Kalau udah dari loor. Dia langsung berangkat. Masya Allah. Pakai peci. Gak disuruh. Jadi. Tapi ketika. Memang cinta sih. Terhadap Islam. Jadi. Pengen mengajak itu. Apa keinginan ya. Alhamdulillah istrinya sekarang dapet hidayah ya. Alhamdulillah. Istri dan anaknya. Mudah-mudahan keluarga juga bisa dapet hidayah semuanya. Alhamdulillah. Nah. Mas Yaqub. Kira-kira pesen-pesen buat. Mu'alaf ataupun muslim di rumah. Dimanapun berada. Kira-kira apa nih. Terkait dengan semangatnya Mas Yaqub nih. Terkhusus orang-orang yang masih percaya spiritual. Yang masih percaya kayak gitu. Iya. Paling saya bisa pesen gini. Hmm. Oh. Mungkin untuk para spiritual seperti ini ya. Karena saya yakin ketika Allah sudah memilih. Itu kita gak tahu ya kapan datang hidayahnya ya kan. Tapi saya yakin ada buat seseorang spiritual itu pasti ada titik jenuhnya itu. Iya. Walaupun dia bisa tarik nih jenuh dua ribuan tahun jadi anak buah dia. Ataupun kuntilanak apa semua atau orang-orang arwah-arwah yang gak jelas-gak jelas itu yang mati penasaran. Itu pada saatnya nanti ada tingkat kebosanan. Hmm. Dan titik itulah mungkin buat para-para spiritual. Itu kayak gue bosan. Ternyata begini-gini doang mengungkap tabir-tabir yang selama ini orang gak bisa gitu ya kan. Dan ketika kebosanan itu udah datang, coba deh dari situ kalau saya mengajak gitu ya. Untuk orang-orang yang punya latar belakang spiritual seperti saya. Di titik itulah lebih baik Anda memilih untuk kembali lagi kepada jalan Allah. Masya Allah. Iya kan. Karena ketenangan itu gak bisa Anda dapatkan di mana-mana. Gak bisa bang. Saya udah berguru ke sana, berguru ke sini. Gak ada. Gak ada ketenangan itu gak ada. Iya yang ada, ya begitu. Akhirnya jin lain menipu, menipu. Bahkan saya sampai hampir gila bang. Iya. Kadang itu tanpa saya sadarin tuh. Jin itu udah menguasai saya kan. Di motor kadang saya teriak-teriak sendiri. Hahaha gitu. Kalau orang stress. Jadi makanya banyak orang yang berguru tidak mempunyai dasar yang ini bisa gila ya bener. Bener. Gitu. Tapi apa yang orang ngomongin begini. Begitu. Ya gitu saya tahu. Jadi itu pesannya. Nah untuk kau muslimin ataupun mu'alaf yang lainnya. Pesannya gimana nih bang? Ya tetap istiqomah. Insya Allah sampai di hari. Iya. Ujung nanti. Masya Allah. Iya kan. Tetap menjadi seorang muslim yang taat lurus. Lurus ya. Tanpa ada kiri kanan. Jangan lagi kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Masya Allah. Cukup bang Yaakub aja gitu. Cukup gue aja. Alhamdulillah. Ya Allah terima kasih bang Yaakub atas waktunya. Insya Allah bermanfaat. Saya jujur ya sahabat ngajerdasnya juga terharu loh. Biasanya orang-orang yang udah masuk ke dalam dunia gelap yang tadi ya bang jelasin itu. Spirituality itu. Itu susah untuk keluar biasanya. Sulit. Masya Allah. Tapi dengan hidayah Allah yang sangat besar ya bang Yaakub ya. Bang Yaakub bisa diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diajak untuk memeluk Islam kembali ya bang ya. Masya Allah. Itu sesuatu yang luar biasa sahabat ngaji cerdas. Mudah-mudahan bisa diambil ibruh daripada kisahnya bang Yaakub ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya ya bang ya. Ya Alhamdulillah. Sehat-sehat bang Yaakub. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat videonya insya Allah ya. Oke itu saja. Barakallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.